Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita membahas di luar konten otomotif terlebih dahulu ya Jadi saya sebenarnya ingin membuat konten juga Selain otomotif yaitu di dunia pertanian Jadi ada cita-cita untuk membuat konten di dunia pertanian Nah ini ada teori pompa air tanpa listrik Nah ini teorinya saya dapatkan dari konten-konten di youtube Dan akan saya coba praktekan Nah kalau misalnya berhasil ini akan coba saya implementasikan di aquarium Dan kalau misalnya berhasil akan saya coba di kolam peternakan ikan Sekarang kita lihat eksperimen dari saya Apakah betul teori ini bisa digunakan Untuk menjadi alternatif yaitu pompa tanpa energi listrik Seperti yang ada di konten-konten youtube Yuk kita simak Saya menyiapkan botol air mineral Kemudian saya pasang disitu sedotan ya Di bagian bawah botol Saya lem menggunakan lem bakar Termasuk yang di atas itu saya kasih selang Dan saya kasih lem Kemudian tingginya ini juga Nah selang yang bagian atas ini harus lebih rendah dari Selang yang bagian bawah Karena untuk menyedot air Ya teorinya seperti itu Oke Nah sebenarnya saya sudah bereksperimen ya beberapa kali Dan itu coba saya kasih selang yang lebih gede yang bagian bawah Yang atas juga saya kasih selang tapi selangnya kecil yang seperti ini Nah tapi masih gagal ya sudah berkali-kali gagal Akhirnya saya coba dengan botol yang lebih gede Nah botol yang lebih gede Ternyata juga tidak berhasil ya meskipun coba saya ganti selang yang bawah itu menggunakan selang yang kecil Seperti itu Oke Nah akhirnya saya coba lah pakai botol yang kecil kembali Ya yang tadi sudah saya buat di awal Nah ini Saya gunakan ini Dan tingginya sudah saya atur Selangnya juga sama Yuk kita buktikan Apakah ini bisa digunakan atau tidak Kita dekatkan Nah sebenarnya teorinya sama dengan selang seperti ini Ketika kita masukkan ke dalam Ya kita isi penuh selangnya dengan air Kemudian kita turunkan Ya setelah penuh kita coba turunkan selangnya Nah dia akan mengalir Atau mengalirkan air seperti itu Ya nah teorinya ternyata sebenarnya mirip ini teman-teman Nanti kita buktikan Nah apakah dia bisa menyeret air dengan permukaan yang lebih tinggi Atau Kalau ini kan di bawah Bak ya Tapi kalau botol tadi Ya teorinya itu Kalau di konten-konten youtube itu Bisa posisinya lebih tinggi Atau permukaannya bisa di atas permukaan air yang ada di bak ini Oke Sekarang kita lanjutkan Nah yuk di botol yang sudah saya setting tadi Kita isi air Kita isi air penuh Ya seharusnya tidak seperti ini ya Bisa dituang menggunakan gayung Yang kita coba Tuang menggunakan gayung Dengan Lobang yang di bawah itu Kita tutup Menggunakan jari Kita isi Tapi susah ya Jatuh Kita masukkan aja Ke dalam bak semuanya Supaya cepat dan mudah terisi Oke Kalau sudah penuh Kita tutup Supaya vakum Oke Kita angkat Nah apakah Air dari botol ini Bisa keluar Nah bisa keluar atau tidak Kita coba buktikan Kita angkat Nah Ternyata air tidak bisa keluar ya Dari botol Nah Tuh tidak bisa keluar Karena mungkin vakum Ya tidak ada udara Nah begitu selang kita angkat Yang dimasuk ke air tadi Maka bisa ngalir Karena ada udara Kita masukkan lagi Selang Yang ke airnya Nah ini Maka tidak bisa keluar air lagi Tapi kalau kita angkat semuanya Dia akan keluar air Karena ada udara yang masuk Jadi intinya Kalau itu vakum Maka sebenarnya tidak bisa Mengalirkan air Tapi entah kenapa Di konten-konten youtube Yang lain itu Bisa keluar air Dengan Sangat simpel sekali Kita coba Yang berikut Kedua kali ya Kita coba Nah ini Kalau Air Atau selang yang merah itu ya Coba kita angkat Nah kita posisikan Lebih rendah Dari permukaan air Maka sebenarnya Dia akan bisa Jatuh airnya Dia akan bisa Jatuh Atau bisa Menarik Kalau seperti ini Tidak bisa Karena masih sejajar Dengan permukaan air Yang ada di bak Coba kita turunkan Nah Ketika turunkan Maka air akan mengalir Ya Tidak terlihat Nah Coba kita turunkan Nah Air akan mengalir Seperti itu Nah Dia akan bisa keluar Kalau permukaannya Sebenarnya itu Di bawah permukaan air Yang ada di bak Atau di ember Kalau misalnya Botolnya ini Kita angkat Dan selang merah ini Berada di Atas permukaan air Yang ada di ember Sebenarnya Tidak akan bisa keluar Nah Artinya ini sama dengan Teori yang menggunakan Selang tadi Sebenarnya Ya itu Kita coba angkat Dia akan vakum Tidak bisa Mengeluarkan air Kita turunkan lagi Dia akan bisa mengeluarkan Air Seperti itu Ya ini Apakah Perjuangan Saya gagal Atau Memang Ada hal yang lain Yang saya tidak tahu Ini Ya Nah artinya Sistem ini Mungkin Tidak bisa Saya Implementasikan Di Aquarium Ya tadinya Pengennya Aquariumnya Biar ada Pompa air Tanpa Mengandalkan Listrik Seperti itu Untuk Lebih Menyakinkan Lagi Nih Kita Coba Baru Ulang Ulang Ya Tuh Kita Angkat Air Tidak Mau keluar Sebenarnya Tidak Mau keluar Airnya Tidak Akan Keluar Karena Vakum Tapi Kalau Selang Yang masuk Ke air Itu Kita Angkat Pasti Dia akan Keluar Airnya Menyakinkan